Oke Selamat sore, pemirsa Masin.TV Bertemu lagi dengan Liputan Masin.TV Kali ini kita berada di Lapangan tenis Di Sky Garden Apartemen, tepatnya di Daerah Fumiheng, Distrik 7, Kota Ho Chi Minh Kali ini sedang Diadakan acara pertandingan tenis Pertandingan persahabatan antara Indonesia Tenis Club Saigon dengan Tamu dari PT Jasa Marga Indonesia Hari ini tanggal hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2010 Di tengah-tengah cuaca Kota Saigon yang Cukup panas Tapi kita tentu saja senang dengan kedatangan Tamu-tamu istimewa dari Jakarta ini Baik, di sebelah saya sudah ada Bapak Husni Anwar Perwakilan dari PT Jasa Marga Dan selanjutnya kita mungkin Akan berbincang-bincang untuk mengetahui Lebih banyak tentang acara Yang diadakan pada hari ini Pak Husni, sekali lagi kami ucapkan Selamat datang di Kota Ho Chi Minh Pak, mungkin bisa diceritakan Pertama mungkin maksud kedatangan dari PT Jasa Marga kesini Sebenarnya apa? Baik, terima kasih Jadi kami di PT Jasa Marga Yaitu perusahaan pengelola jalan tol Memiliki banyak sekali cabang-cabang olahraga Antara lain salah satunya adalah tennis Tennis ini sudah merupakan Olahraga yang rutin dilakukan di Jasa Marga Yaitu dengan melakukan pertandingan semester antar cabang dan kantor pusat Jadi kami mempunyai sembilan cabang dan tiga anak perusahaan Dan secara rutin melakukan pertandingan-pertandingan setahun dua kali Dalam kaitan itu Setelah kami merasakan bahwa Kegiatan ini rutin dilakukan Kami mencoba juga melakukan pertandingan persahabatan dengan instansi atau perusahaan lain Bulan lalu kami baru melakukan pertandingan persahabatan dengan BNI 46 Atau sekarang PT BNI Dan keinginan dari teman-teman ternyata besar juga Selain daripada ingin melakukan pertandingan dengan pihak lain juga Ada keinginan untuk melakukan tour Sekaligus tennis Kebetulan pada waktu bulan Desember saya kemari Dan sepulangnya saya melihat adanya Organisasi dari masyarakat Indonesia di Vietnam Khususnya Ho Chi Minh City Maka saya mencoba bergabung dalam milisnya Dan saya coba kontak dengan yang ada di milis sana Dan diterima oleh Humas Mas Sindu Sehingga menjadi member dan terus mendapatkan kirimat email Dan terkait dengan tennis Saya juga melihat adanya kegiatan di sini yang aktif Bahkan berprestasi antara ekspatriat Oleh karena itu saya coba berkomunikasi Dengan Humas maupun dengan ketuanya Apakah kiranya kita bisa diterima Untuk melakukan friendly games Di Ho Chi Minh ini Dan sekaligus untuk teman-teman juga Tour ke Vietnam di sini Alhamdulillah bahwa kami disambut hangat Untuk bisa melakukan pertandingan persahabatan di sini Dan sesuai dengan rencana yang telah kita sepakati Alhamdulillah kami diterima dengan hangat Dan baik sekali di sini Terima kasih banyak kepada semuanya Pada masyarakat Mas Sindu Yang berada di Vietnam Sehingga kita bisa bertemu Dan bertanding Ya senang juga Dan kiranya mungkin ini Bukan kita cari menang Tapi adalah silaturahminya Dan selain daripada itu juga Kegiatan kami kemari Selain daripada Tour Yang merupakan kegiatan bersama Kegiatan bersama dalam asiat ini Suadaya dan keinginan dari masing-masing semua anggota Di antara teman kami juga Ada yang dapat tugas sekaligus Untuk ke KRJRI Oke Jadi dengan semakin berkembangnya jasa marga Ada suatu keinginan Kedepan kita bisa melakukan Perluasan usaha Ke negeri lain Oleh karena itu Salah satu program yang juga dilakukan kemari adalah Penjajakan Penjajakan kemungkinan untuk kita bisa melakukan Investasi di sini Jadi bener kunjungan yang sangat efektif Bisa melakukan banyak hal dalam satu kunjungan Semuanya bisa berjalan Dan hari kemis kemarin kita sudah diterima oleh Konjen Dan tadi malam juga Kemarin sore kita diterima oleh pihak ICCity Oke Maupun PCCI Yang kegiatannya adalah itu Tadi penjajakan untuk kira-kira depannya Kita mendapat kesempatan untuk berinvestasi Terima kasih banyak Pak Terus kita juga lihat disini masyarakat Indonesia lumayan Mulai berdatangan ke Ho Chi Minh City Dan ada presence yang cukup besar Apa yang Bapak lihat dari masyarakat Indonesia disini Apa bisa dijadikan acuan juga untuk masyarakat Indonesia di luar negeri lain Saya kira Saya sangat bahagia sekali Melihat bahwa ternyata Masyarakat Indonesia yang ada di Ho Chi Minh khususnya Ini begitu erat Rasa persudahan senegaranya ya Selain daripada yang sekarang saya buktikan disini Saya juga kebetulan Dengan tadi yang saya sampaikan Mengikuti di Milis Ternyata aktivitas dari Saudara-saudara kita yang ada di Ho Chi Minh ini Begitu antusias untuk berkomunikasi Dan saya kira itu memang merupakan Sebuah hal yang sangat diharapkan Tidak hanya oleh kita yang masyarakat di Indonesia sendiri Tapi mungkin juga oleh pemerintah Yaitu begitu eratnya Hubungan antara sama masyarakat di luar negeri Dan ini merupakan juga potensi Untuk menunjukkan kepada pihak lain Bahwa masyarakat yang ada Masyarakat Indonesia yang di luar negeri Bisa bersatu dalam komisi yang menyenangkan Dan saya menyebut positif Dan sangat gembira melihatnya Dan sangat senang sekali Senang juga mendengarnya Pak Jadi mungkin terakhir Pak Usni Apa mungkin harapan Pak Usni Sebagai orang yang berkesimpung di perusahaan Indonesia Tentang hubungan antara masyarakat Indonesia di luar negeri Dan perusahaan-perusahaan Indonesia yang berada di Jakarta Saya atas nama pribadi dan juga memakili teman-teman dari Jasmarga Tentunya sangat mengharapkan bahwa tali siraturahmi yang sekarang kita sudah mulai jalin Tidak lepas begitu saja Tidak putus begitu saja Tapi ke depan kita bisa lebih bersahabat Lebih erat lagi Melalui tidak hanya tenis mungkin Apapun yang bisa kita lakukan Apakah bidang olahraga Apakah di budaya seni Kemudian di Jasmarga juga seni kita juga ada Mulai tegung Kerawitan juga ada Dan untuk cabang olahraga juga banyak Catur kita ada Bowling ada Tenis meja Bulu tangkis Apapun ada Mungkin kita bisa nanti bersama Dan ke depan Lebih menjalin lagi rasa penampatan yang ada Itu harapan kita Begitu juga nanti dari teman-teman di Mecimin Jika datang ke Jasmarga atau ke Jakarta Silahkan mampir Kami akan tangan terbuka dan terima ya Terima kasih banyak Pak Atas penjelasannya Dan sekali lagi Selamat datang lagi Di Bowling City Semoga Bapak bisa menikmati kunjungannya Dan semoga Sambutan kami bisa cukup memuaskan Bagi tim semua Terima kasih Saya juga sampaikan kepada Terutama Yang pertama saya hubungi Pak Sugeng Kelaku Mas Mas Indu Pak Rahmat Ketua Mas Indu Lalu Pak Nelson Lalu berikutnya dari Sisi Pak Adam dan sebagainya Saya ucapkan terima kasih Atas sambutan dan penerimaan yang hangat Terima kasih banyak Atas sambutan Dan kesedihan penerima kami Oh iya Kami rombongan Sebanyak 18 orang Dan Alhamdulillah Semua sementara dalam keadaan sehat Iya Dan Mudah-mudahan kepada juga sehat Dan so far cukup menikmati ya Pak Dan cukup menikmati Hotsimin yang banyak Dan besar sekali Pengajuan pekembangannya Luar biasa Dari bulan Desember ke sini Ternyata cepat sekali Oh iya Oh sebelumnya sudah pernah Ternyata berubah Iya Emang cukup pesat disini Terima kasih Sama-sama Terima kasih Ya Pemirsa Masindo TV Sekian tadi Wancara kita dengan Pak Husni Wakil dari PT Jasa Marga Sekian dulu Liputan untuk kegiatan Masindo Dalam pertandingan persahabatan Antara ITCS dengan PT Jasa Marga Dari Distrik 7 Kumihung Kota Saigon Putu Yudana Dan Sugeng Endersiwi melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih